Intro Kepala Staff TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali hari ini memimpin upacara penutupan pendidikan dan wisuda sarjana 117 taruna dan 12 taruna wanita Akademi TNI Angkatan Laut Angkatan ke-69 tahun 2024 bertepat di gedung Mas Pardi, Akademi TNI Angkatan Laut Bumi Morok, Kerembangan Surabaya upacara penutupan pendidikan ditandai dengan pengalungan sambir atau kalung wisuda kepada para wisudawan oleh Kepala Staff TNI Angkatan Laut sementara itu penyerahan ijasa tanda lulus kepada para taruna oleh Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Supardi dan ucapan selamat atas kelulusan para taruna dari Ibu Taruna Akademi TNI Angkatan Laut Nyonya Vera Muhammad Ali dengan berakhirnya pendidikan tersebut maka 129 alumni D4 atau setara S1 lembaga pendidikan TNI Angkatan Laut ini berhak menyandang gelar STRhan atau Sarjana Terapan Pertahanan berhak menyandang sebagai lulusan terbaik masing-masing korps dan mendapat piagam penghargaan yaitu korps pelaut sermatutar pelaut Judan Umar korps teknik sermatutar teknik Muhammad Pramonom Mukti korps elektronika sermatutar elektronika Vandi Kurniawan korps suplei sermatutar suplei wanita Anissa Inas Hanifah dan korps marinir sermatutar marinir Muhammad Irfan Sugianto sedangkan yang berhasil keluar sebagai lulusan terbaik Akademi TNI Angkatan Laut Angkatan ke-69 serta berhak mendapatkan pengandung gerahan bintang Adi Makayasa adalah sermatutar marinir Muhammad Irfan Sugianto sementara itu Tarun Akademi TNI Angkatan Laut dengan karya tulis terbaik peraih Adi Pratama Karya adalah sermatutar teknik Muhammad Pramonom Mukti dari Prodi Manajemen Teknik Kapal Perang dan terhadap di media baru saja kita selesai melaksanakan acara penutupan pendidikan keputusan karena Akademi Angkatan Laut Angkatan 69 jadi tingkat 4 ini tahun 2004 ini lulus dan dia telah didatakan nantinya akan dilantik sebagai pemila di Istana Negara ya untuk seperti yang tadi saya sampaikan pada Ammanap intinya untuk menghadapi kemasalahan sekarang ini yang tentunya sangat dinamis ya kemudian kemajuan teknologi juga sangat besar ini juga kita harus menuncapinya dengan ujaksannya jadi para Taruna juga harus tidak gaktek ya tidak gagal terhadap teknologi bisa update dan teknologi kemudian bisa mengikuti pertentangan zaman tanpa mengurangi nilai moral moral dari prajurit yang ini akan tak tahu jadi jangan sampai dengan kemajuan teknologi justru membawa dampak negatif bagi mereka justru ini harus membawa dampak yang positif memberi kemajuan pada organisasi itu harapan ini ini sudah kita tekankan pada mereka jadi boleh bukan satu sampai dua mereka dikembangkan dengan dua teknologi, AI, teknologi informasi, dan jenis selamat pagi Sobat Moro TV hari ini Kepala Staff TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali memimpin secara langsung upacara penutupan pendidikan 129 Taruna Akademi TNI Angkatan Laut Angkatan ke-69 dan hari ini saya secara eksklusif sudah bersama dengan Taruna lulusan terbaik yaitu Adi Makayasa selamat pagi Sermatutar Irfan siap, selamat pagi Irfan, tolong diceritakan dong bagaimana kamu bisa mendapatkan Adi Makayasa asli mana Irfan sebelumnya? mohon maaf izinkan saya menguatkan diri saya Muhammad Irfan Sudianto nomor kami 020543 saya berasal dari Sorong, Papua Barat, Daya sebelumnya sudah daftar berapa kali Irfan sehingga bisa masuk di Akademi TNI Angkatan Laut sebelum kami masuk di AAL tahun 2020 kami lulusan SMA 2018 jadi kami 2019 kami pernah mendaftar sebagai tamtama, tamtama Angkatan Laut dan saat itu belum diberikan kesempatan sehingga 2020 kami mencoba mendaftar Taruna dan Alhamdulillah kami diberikan kesempatan sampai dengan saatnya pada saat tahun 2020 itu saat Covid ya kalau nggak salah saat Covid ya Sobat Moro TV si Sermatutar Irfan ini mendaftar sebagai Taruna Akademi TNI Angkatan Laut dan itu daftar yang kedua kali daftar yang kedua kali diberikan nah silakan mungkin Sermatutar Irfan bisa memberikan motivasi untuk para Sobat Moro TV supaya apa ya intinya lebih semangat lagi mungkin ada yang mau daftar ke Akademi TNI Angkatan Laut baik terima kasih sebelumnya Alhamdulillah kami diberikan kesempatan sebagai Alimba Kayasa dan saat ini kami memberikan motivasi kepada seluruh seluruhnya bahwa masuk TNI Angkatan Laut itu merupakan suatu keinginan atau dari dalam hati dan tidak ada paksaan dari pihak manapun sehingga apabila kalian ingin masuk di Taruna menjadi seorang Taruna Akademi TNI Angkatan Laut kalian bisa mendaftar di instansi-instansi TNI Angkatan Laut atau saat ini untuk menjadi Taruna bisa di instansi TNI terdekat kemudian kenapa kami saat ini bisa menjadi Andi Makayasa saat ini yang pertama kami menjaga keiman dan ketakuan kepada Allah SWT yang pertama selalu mengutamakan Allah di atas segala-galanya kemudian setiap melaksanakan kegiatan di AAL kami melaksanakan dengan penuh semangat kemudian tetap rendah hati dalam setiap kegiatan baik terima kasih Sobat Moro TV demikian tadi pelaksanaan penutupan pendidikan Taruna Akademi TNI Angkatan Laut tingkat 4 Angkatan 69 saya Serma Ika melaporkan langsung dari Gedung Mas Padi terima kasih selamat pagi dan salam Redar Masanti Terima kasih telah menonton!